Sejak adanya himbawan pemerintah untuk pembelajaran dari rumah dan secara daring, membuat kebutuhan akan gadget yang meningkat, terutama di kalangan pelajar menengah ke atas hingga mahasiswa. Hal ini terjadi dengan meningkatnya permintaan laptop bekas, seperti salah satu toko laptop di kota Palembang, yang mengalami peningkatan hingga 40% dibanding sebelum adanya pandemi. Puluhan unit laptop bekas dengan harga 2 juta rupiah hingga 3 juta rupiah bisa laku terjual dalam satu bulan. Peningkatan ini sudah mulai terjadi sejak bulan Mei lalu, terutama dengan adanya metode pembelajaran melalui aplikasi meeting di kalangan mahasiswa, membuat penjualan laptop ini meningkat, terutama yang memiliki RAM besar dan memiliki webcam. Penjualan kita itu naik sekitar 40%, jadi banyak banget kebutuhan itu dari mahasiswa, dari pelajar yang ambil laptop di sini. Karena memang di sini sesuai dengan budget mereka. Memang kebutuhan daring, karena memang untuk Zoom, untuk Google Meet itu memang sangat dibutuhkan untuk sekarang. Banyak kan yang penting kalau mereka sekarang ini, yang pentingnya RAM besar dan webcamnya terang. Kalau untuk sekarang kebanyakan yang terhati. Dengan metode penjualan online, selain dari pelajar di kota Palembang, dirinya juga menjual hingga ke luar kota Palembang. SIPM Sriwijaya TV